Saudara penemuan kerangka manusia di salah satu kebun menggembarkan warga desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Asal usul kerangka yang ditemukan tidak utuh ini, kini dalam penyelidikan oleh polisi. Warga desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali digemparkan penemuan kerangka manusia di salah satu kebun. Berdasarkan laporan warga, polisi mendatangi lokasi, melakukan olah TKP dan memindahkan kerangka yang tidak utuh itu. Kerangka pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak menebang kayu di kebun. Warga itu dikejutkan penemuan tulang yang sempat dikira tulang sapi. Kerangka juga ditemukan terserak di sejumlah tempat. Polisi memperkirakan korban meninggal lebih dari satu tahun. Ini didasarkan dari catatan laporan ada warga yang hilang pada Maret 2023 lalu. Penemuan tulang itu sudah dilakukan pergiatan penelidikan oleh Polsek Manggis dari hasil penumpulan bahan keterangan yang didapatkan dari saksi-saksi. Bahwasannya diduga kuat tulang tersebut adalah warga masyarakat dari Bebelang di mana setahun yang lalu sekitar bulan Maret 2023 ada laporan kehilangan. Di sekitar kerangka ditemukan pakaian berupa kemeja, celana pendek, dan topi. Kerangka manusia dibawa ke RSUD Karangasem untuk diidentifikasi. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali